Terjebak pinjol Halo semuanya, jadi seharusnya hari ini kita berkenalan ya Berkenalan dengan seseorang yang pernah terjebak pinjol Tapi sayang sekali ya, identitasnya itu tidak ingin diketahui Tidak ingin diketahui Jadi dia tidak bisa bercerita secara langsung Dan akhirnya mungkin disini gue yang akan bercerita tentang obrolan Obrolan gue sama dia kemarin ya Dimana dia terjerat oleh pinjol Terjebak ya, terjebak oleh pinjol Oke, mengenal tentang pinjol sendiri ya, pinjaman online Sebenarnya ada dua jenis pinjaman online Yang pertama itu yang legal dan yang ilegal Ya kalau yang legal kan yang udah diawasin sama OJK tuh resmi Terus yang ilegal ya yang gak resmi lah tentunya Yang gak diawasin sama OJK dan seenak-enaknya sendiri lah Kalau yang legal tuh udah ada SOP-nya lah bisa dibilang Standar operasional prosedurnya Nah, mungkin akan jelasin dulu yang legal ya Yang legal ini ya tentunya udah diawasin sama OJK tadi Terus proses penagihannya juga ada SOP-nya Ilegal gitu Sebenarnya kawan kita nih dia udah pernah merasakan dua-duanya Yang legal dan ilegal gitu Ya jadi Ya emang Gimana ya Pinjol ini kan Pinjaman online ini kan Mendapatkan uang secara cepat gitu gak sih? Kayak Syaratnya kan udah banget kan Cuman paling apa ya KTFP sama foto selfie gitu Makanya kalian Kalau punya identitas itu hati-hati ya Jangan sampai identitas kalian tersebar luas Terus digunakan sama pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab gitu Nah, untuk yang ilegal sendiri ya Namanya juga ilegal ya Gak jelas gitu kan Udah Mana ilegal itu gak diawasin sama OJK Jadi semau-maunya aja si perusahaan ini gitu Nah, mulai dari cara penagihnya nih Biasanya disebutnya deskol Yang mereka tuh yang suka nelpon-nelpon gitu Yang nelpon-nelpon Ayo cepet bayar gitu Ah, kalau yang legal kan mungkin Maaf Udah dengan bapak ini ya Untuk tanggian tanggal segini, sebesar segini Mohon untuk Gitu-gitu lah Nah, untuk yang ilegal ini Bener-bener Kayak Namanya deskol ya Si deskolnya ini bener-bener kayak Gak ada etikanya lah Gak ada etikanya Kalau yang ilegal itu Gak ada sopan santunnya Gak ada sama sekali Gitu Kalau cerita kawan gue yang ini nih Begitu katanya Jadi ini Gue agak lupa juga Jadi sempet gue catet kemarin Cerita Gue ngobrol-ngobrol sama temen gue itu Yang terkena Terjerat Terjebak Pinjaman online Pinjol-pinjol itu Terus Katanya gini Yang deskol itu Si penagih hutang yang suka nelpon-nelpon itu Terus Kayak gini deh Misalkan Pernah gak sih kalian Dapet telpon dari deskol gitu Padahal Kalian tuh gak pernah minjem Gak pernah minjem uang gitu Dan ternyata yang minjem uang itu adalah temen kalian Jadi misalkan Budi ya namanya Budi gitu Jadi si Budi minjem uang Pinjol gitu Terus gue yang ditelepon Itu karena si Budinya gak bisa ditelepon Jadi gue yang ditelepon Yang dibilang Kenal dengan Budi ya temennya Budi Tolong dong bayar hutangnya segini Pokoknya gitu lah Jadi ternyata Si deskol ini Atau si pinjol ini Dia tuh punya akses ke kontak hpnya si Budi gitu Jadi dimana Kalau misalkan Budi pinjem pinjol gitu Budi pinjol Terus dia gak bayar Ditagi sama si deskol itu tadi Di si deskol ini Kalau misalkan Budi nya gak bisa dihubungin Dia bakal ngehubungin Orang-orang yang ada Nomor yang ada di kontak hpnya si Budi gitu Jadi dia punya akses ke situ Itu kan bahaya juga kan gitu kan Ya bagi si Budi mungkin Malu gak malu juga gitu Kalau misalkan Kontak-kontaknya dihubungin semua gitu Dari pengalaman temen gue kayak gitu tuh Jadi temen-temennya yang ada di kontak hpnya dia Dihubungin semua gitu Ketika si Budi nya gak bisa dihubungin Sama si deskolnya gitu Nah Terus Contohnya nih Temen kawan gue sempet kasih tau juga Contohnya Kalau si ilegal ini Pinjol Terus dihubungin sama deskol gitu Nah pokoknya itu yang tadi gue bilang sempet Kayak apa ya Gak ada etikanya lah pokoknya Gak ada sopan santunya sama sekali gitu Kayak Bebas aja gitu dia Si deskolnya itu ngomong kasar Gak ada sopan ya kan Karena gak ada sopan juga kan Kalau ilegal Gak ada yang ngatur gitu Ini kasih contoh ya Si kawan gue ini kasih contoh Contohnya gini-gini kayak Maaf ya agak kasar gitu Ngomong kasar Woy Budi bangsat Bayar hutang lu Anak haram Wah Itu bener-bener kayak gitu gitu Maksudnya Ya udah Sekasar itu emang Sekasar itu gitu Kaji hutang yang ilegal itu Sekasar itu emang gitu Pokoknya Gak ada etikan sama sekali lah Terus Dia ngasih tau lagi Yang gak enaknya Kalau pinjol itu Apalagi yang ilegal Yang ilegal itu kayak gini Misalnya Katanya nih lu pinjem Sekitar 1 juta nih 1 juta pinjemnya Terus Yang ditransfer Yang ditransfer itu Ternyata gak Pure 1 juta Atau 900 Berapa gitu kan Biasanya kalau Itu kan ada admin Atau 900 Berapa Tapi ini hanya 500 Bisa sampai Setengahnya doang Yang ditransfer Gak jelas lah Pokoknya gitu Terus Terus ada lagi Setelah 3 hari Langsung ditagih Kan gak jelas ya Misalnya Katanya sih perjanjiannya Misalnya 90 hari Bayarnya 90 hari Tapi 3 hari Udah langsung ditagih Langsung ada tagih Langsung deskolnya Langsung hubungin 3 hari Setelah minjem Emang gak ada otak sih Pinjol ini Gak ada otak Pokoknya Nah Terus ini ada lagi Yang gak ada otaknya lagi Katanya nih Yang gak ada otaknya lagi Katanya tuh Setelah kita lunasin tuh Utang Utangnya udah lunas nih Ditagih Utangnya lunas 1 juta 1 juta Dibayar Tiba-tiba Tiba-tiba Beberapa hari kemudian Beberapa hari kemudian tuh Ada Uang masuk ke rekening Uang masuk ke rekening Katanya Terus Beberapa hari kemudiannya lagi Ditelepon lagi Sama disini deskolnya Bahwa Ada tagihan Atas nama ini Segini gitu Padahal Padahal si Budi ini Gak minjem Sama sekali Gak lagiin pinjaman Sama sekali gitu Nah Itu Jadi Berterus-terus-terus Tiba-tiba gitu Katanya si Budi itu Bisa hampir 50 jutaan Buat bayar Totalnya lah Total bayarnya tuh Bisa nyampe 50 jutaan Bayar utangnya itu Padahal yang didapet Gak hanya segitu katanya Mungkin 20 juta aja Gak nyampe 20 juta aja Gak nyampe gitu Katanya yang didapet Di rekeningnya Awal Dari kayak gitu sih Dari sejuta Dapetnya 500 Terus udah dibayar lunas Malah Beberapa hari kemudian Dia dapet masuk lagi rekening Tanpa semengetahuan Tanpa pengajuan Tiba-tiba dapet lagi Tiba-tiba beberapa hari Nagi lagi Gitu terus Pokoknya Katanya si Budi Gitu terus Nah berhentinya gimana Berhentinya gimana Jadi Kata si temen gue ini ya Misalkan si Budi itu ya Misalkan kata si Budi itu Berhentinya adalah Ya Ya gitu lah Pokoknya panjang Panjang banget urusannya Terus Ya udah dia Akhirnya bisa berhenti Tidak Tidak ada lagi Duit yang masuk ke rekeningnya Gitu Entah Kalau gak salah Dia ganti rekening Atau Ganti semua lah Ganti rekening Nomor telepon Dan lain sebagainya Supaya Datanya baru lagi Gak ada yang bisa Ini lagi Pokoknya ditutup Apa rekeningnya ditutup Apa semuanya ditutup Semua yanti baru lagi Nah Buat kalian yang Masih terjerat Di terjebak pinjol Juga kata si Budi Ada Ada solusi nih Buat kalian Jadi Kalau sekarang Katanya ada Grup Ya grup Atau Di facebook Atau instagram Gitu katanya Ada yang namanya Komunitas lah Bisa dibilang komunitas Yang orang-orang terjebak Pinjaman online ini Gitu Terjebak pinjaman Pinjol Disitu Katanya mereka akan Membantu Membantu kalian Mencarikan solusi lah Lebih tepatnya Untuk keluar dari Si pinjol ini Katanya si Budi pun Dibantu oleh mereka Gitu Ada orang-orang yang terjebak Pinjol Dulunya mungkin ya Terus bikin komunitas Buat orang-orang Menolong orang-orang yang Terjebak pinjol Nah buat kalian yang Masih terjebak Mungkin nih Bisa tuh cari-cari info Disitu Di grup Di facebook Atau di instagramnya Nah Yang bisa diambil Sebenernya adalah Gue kayak Jadi harus hati-hati Ya sebenernya Karena emang pinjol ini AP Mudah banget sih Majuinnya mudah banget Itu tadi KTP sama Apa Foto selfie Mungkin ya Selfie dari KTP Jadi Kalau Gue sendiri sih Lebih kayak Jangan deh Kalau gak penting-penting banget Jangan deh Jadi banyak Kasusnya kayak Gitu pinjol Malah buat Saham gitu Kayak jaman-jaman sekarang kan Saham Tapi malah caranya Salah Duitnya dari pinjol Sebenernya apa ya Sebenernya Pinjol ini Mungkin yang Ya yang legal Gitu kan Lebih jelas ya Terus Hanya untuk Dana darurat Mungkin Hanya untuk dana darurat Kayak Anak sakit Kerah Atau sakit apa Emang gak punya duit Kepepet banget Tapi kalau misalnya Masih punya Keluarga Saudara Gitu Lebih baik kayak Keluarga saudara Temen gitu dulu sih Yang mungkin bisa Kecuali Kepepet banget Terus Hati-hati juga Jangan sampai ke Kalau bisa yang diawasin oleh OCK Dilihat dulu Gitu Karena Ya itu tadi Bisa sampai Si Budinya aja Bisa sampai 50 jutaan Padahal yang didapet Gak segitu Dan awalnya gak nyangka Gitu Awalnya dia Karena mau main saham Katanya Kalau gak salah Mau main saham Terus pinjem uangnya Pinjol kan itu Cara yang salah juga ya Gak bisa Gitu Kita Dari situ Untuk gali lubang Tutup lubang Gak bisa Itu Dari situ Gak bayar hutang Ini makanya hutang itu Gak bisa Itu kayak gitu Jadi ya kuncinya adalah Ya sebisa mungkin Kalau gue sih Gak dulu deh Jangan sampai Jangan sampai Jauh pinjol Kayak gitu deh Coba yang ada dulu Orang tua Keluarga Temen Kalau misalkan Kepepet-pepet banget Gitu Yah Itu aja Cerita Sayang sekali ya Kawan kita Kita gak bisa berkenalan langsung Dengan kawan kita Yang terjebak pinjol ini Karena emang Identitasnya juga Gak pengen diketahuin Ya Ya Jadi Insinya Gue yang bisa bercerita Tentang Obrolan gue kemarin Sama dia Oke Terima kasih Sampai jumpa Di kenalan yuk Yang berikutnya ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton!